Kelas 9, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 39 lagi, sesi ke-5, giliran kamu yaitu mendengarkan. Nah, unit 1 bekantan, ini ada workbox yang bisa kalian untuk kamu sekecil ya. Apa petunjuknya? Dengarkan audio 1-5, kamu akan mendengarkan laporan informasi tentang 2 binatang. Nah, lengkapi worksheet 1-6 atau lembar kerja 1-6 dengan informasi yang kamu dengar dari audio 1-5. Setelah kamu selesai, bandingkan jawaban kamu itu dengan teman 1 kelas. Nah, untuk sekarang, di sini katanya ada 2 binatang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan audio tentang orang hutan saja dulu, yang ini. Nah, pada video berikutnya, baru kita lanjutkan. Dan kita nanti akan menyelesaikan juga yang tugas-tugas ini ya. Nah, sekarang mari kita dengarkan audionya seperti ini. Today's topic for the animal is orangutans. The name orangutan means of man of the forest. It's the largest arboreal mammal. Pongo pygmius is their scientific name. Their long, powerful arms and holding hands. As well as their feet. Help them to move through the branches. Orangutans are one of the smartest primates. They can vary in height from 1 to 1.4 meters and weight from 29.9 to 99.79 kilos. Orangutans live in Borneo swamps and forests. Orangutans, they usually go down from the trees to explore the ground. They sleep at night. And relax during the day on trees. They eat lychees. Mangosteens. And figs. And drink from holes in the ground. Threats to orangutans include habitat loss through deforestation and illegal hunting. Nah, itu dia. Sekarang kita coba untuk terjemahkan sebelum kita jawab ya. Nah, topik hari ini untuk binatang adalah orangutan. Nama orangutan berarti manusia hutan. Ini, orangutan ini adalah mamalia arboreal terbesar. Ya, Pongopygmaeus adalah nama ilmiahnya. Dengan panjang kuat dan genggamannya yang keras, Begitu juga dengan kaki mereka membantu mereka untuk berpindah melalui cabang-cabang pohon. Orangutan adalah salah satu primata yang tercerdas. Mereka beratnya, eh, tingginya bisa diantara 1 hingga 1,4 meter. Dan beratnya dari 29,9 hingga 99,79 kilogram. Orangutan hidup di rawa-rawa dan hutan-hutan di Borneo atau Kalimantan. Mereka biasanya turun ke bawah dari pepohonan untuk menjelajahi dasar hutan. Nah, mereka tidur di malam hal diri dan bersantai di siang hari di atas pohon. Mereka memakan lici, mangga, dan buah arah, eh, manggis ini ya, sorry, manggis, buah arah, dan minum dari lubang-lubang yang ada di tanah. Nah, kemudian ancaman kepada orang hutan termasuk kehilangan habitat atau tempat tinggalnya dikarenakan penebangan hutan. Dan juga illegal hunting, perburuan tidak resmi atau perburuan liar. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk untuk yang di bawah ini lagi. What is this? What is it? Nah, ini sudah kita coba buat. Ini adalah orang hutan. Itu dia. Kemudian ke spesies lain mana dia terhubung. Nah, dia terhubung orang hutan adalah sejenis primata. Nah, kemudian seperti apa rupa dia? Nah, dia adalah mamalia arboreal terbesar. Dia memiliki lengan yang panjang dan kuat. Nah, kemudian tingginya sekitar 1 hingga 1,4 meter. Dan beratnya sekitar 29,9 hingga 99,79 kilo. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di rawa-rawa dan hutan-hutan di Kalimantan. Bagaimana kebiasaan mereka? Nah, kebiasaan mereka biasanya turun ke bawah dari atas pohon untuk mengeksplorasi lantai hutan atau mengeksplorasi tanah. Mereka tidur di malam hari dan bersantai selama siang hari di atas pohon. Apa yang mereka makan? Mereka makan licis, manggis, dan buah arah. Dan minum dari lubang-lubang yang ada di tanah. Apakah mereka itu sedang terancam? Ya, mereka sedang terancam. Nah, apakah predator mereka? Nah, untuk dalam cerita ini tidak disabutkan bahwa ada predatornya. Mereka tidak punya predator. Cuma, ancaman terhadap orang hutan adalah kehilangan habitat dikarenakan penebangan pohon dan illegal hunting, perburuan liar. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.